Kita lihat selanjutnya ada pemudik motor pingsan. Saudara menunggu antrean berjam-jam di tengah cuaca panas terik membuat sejumlah pemudik motor di Pelabuhan Ciwan dan Cilegon, Banten kelelahan. Tak sedikit pemudik yang jatuh pingsan karena dehidrasi. Ketahanan fisik para pemudik motor di Pelabuhan Ciwan dan Cilegon, Banten kali ini benar-benar diuji. Demi bisa pulang kampung, para pemudik ini harus melalui antrean kendaraan berjam-jam. Di tengah teriknya panas matahari. Antrean yang cukup panjang hingga sesak dan membludak membuat para pemudik terutama perempuan dan anak-anak kecil kelelahan hingga harus beristirahat di tempat seadanya. Bahkan tak sedikit pemudik yang jatuh pingsan. Para pemudik yang pingsan segera dibawa ke posko kesehatan untuk beristirahat. Rata-rata para pemudik ini mengalami dehidrasi dan kelelahan. Pihak Pelabuhan Pelindo Regional 2 Banten Ciwandan telah mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk menyemprotkan air sebagai usaha mengurangi udara panas bagi pemudik. Meski demikian, pemudik tetap diimbau untuk menjaga kesehatan dan fisik agar tiba di kampung halaman dengan selamat. Suherdy, Kompas TV Cilegon, Banten